Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau share tips buat temen-temen yang kalau live streaming itu penonton sepi gitu. Aku bakalan share gimana caranya gitu ya, ketika penonton sepi kita harus ngapain, kemudian gimana caranya supaya penonton naik dan rame di akun kita. Buat temen-temen yang pengen tau, boleh simak video berikut ini dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, kita akan masuk dulu ke tiktok. Dan sebenarnya aku pun sama ya, jadi part-part live itu gak selamanya rame, kadang ada yang sepi gitu ya kan, kadang ada yang rame banget gitu di hari-hari tertentu. Kadang ada yang cuman 3 orang dan lain-lain, kadang ada nyampe 70 orang gitu ya, 100 orang. Jadi guys, untuk live streaming, apalagi akun aku yang kedua ini termasuk akun baru, akun baru 2 bulan gitu ya. Akunnya termasuk akun baru, baru sekitaran 2 bulan, tapi jangan salah penghasilnya udah lumayan. Kita lihat, kita bisa cek di alat kreator, atau misalkan kita bisa cek di data gitu ya, misalnya nih, kita akan cek di data. Untuk data, itu sebenarnya kayak misalnya nih, live. Jadi setiap kita live streaming, misalnya kita custom dulu ya, setiap kita live streaming itu gak selamanya rame, terus gak selamanya bener-bener full orang yang nonton gitu, enggak nih, kalian bisa lihat ya. Penontonnya itu pada saat live, ada yang 135, ada yang 208, ada yang 1000, ini kalian bisa lihat ya, di Mei tanggal 27, itu ada yang 1700, ada yang 500, ada yang 1400, bahkan ada yang kecil juga kan untuk kalian 4 penonton. Nih, ada 4 penonton ya, cuman ini kayaknya durasi live-nya tuh sebentar deh, tuh ya. Gak selamanya banyak yang nonton guys, gak selamanya tuh rame gitu. Kalau ini yang diagnosa ya, ini yang kayak misalnya tuh dia tanggal sekian-sekian-sekian dapat berapa gitu. Ini kan misalnya didiagnosa, kalau untuk live bisa disini ya, history yang mau kalian lihat misalnya penontonnya ada berapa, bisa dilihatnya disini. Terus, kalau misalkan mau nyari data-data yang lain, kalian bisa ceknya pokoknya di data hari ini ya, kalau mau lihat penontonnya, kemudian juga kalau misalkan mau lihat berapa banyak gitu yang nongkrong di live kalian, itu bisa lihatnya di data hari ini. Gimana sih tipsnya biar banyak yang nonton? Yang pertama, kalau misalkan kalian tuh pengen live kalian tuh misalnya terbaca sama si algoritmanya TikTok atau trafficnya TikTok bisa lebih oke gitu. Kalian harus live minimal tuh 2 jam dalam sehari. Untuk apa namanya, untuk partnya boleh 3 kali, misalnya boleh 2 kali. Yang penting 1 kali live itu lebih dari 90 menit atau 2 jam boleh ya. Jadi harus ada tulisan dari si TikToknya itu, Selamat Anda sudah menyiarkan live selama 90 menit dan jangan lupa istirahat. Nah itu notif yang bakalan masuk ke akun live kalian dan itu berarti kalian udah terbaca. Ya sama sih TikTok. Nah jadi itu tuh bikin akun kita kayak lebih berkembang gitu loh, kayak lebih direkomendasiin sama TikTok. Kemudian juga lebih terbaca aja gitu algoritmanya. Jadi lumayan lah buat kita bahwa kita itu memang udah menyiarkan live sekitar 90 menit lebih atau misalnya di waktu 2 jam. Dan buat kamu misalnya yang cuma live-nya itu misalnya 30 menit, misalnya cuma 2 menit, 5 menit itu tuh kayak cuman nanggung banget gitu loh guys. Kayak cuman absen doang. Karena kenapa? Karena kan pertama kita tuh ngejar si trafficnya kan. Kita harus live dulu selama 2 jam. Kemudian yang kedua, menginfokan kepada penonton bahwa akun kita tuh live di jam segini gitu ya. Dan kalian tuh harus konsisten. Misalnya live kalian tuh pagi hari. Berarti kalian harus terus guys live pagi hari. Karena si algoritma TikToknya pun akan membaca akunmu itu rame-nya di pagi nih gitu. Jadi dia bakalan merekomendasikan tuh akun kamu ke orang-orang itu di pagi hari. Makanya kalau live tuh jangan main culok-menculok. Misalnya hari ini pagi, kemudian siang, kemudian malam. Atau misalnya kemudian besoknya lagi malam doang gitu. Enggak seperti itu. Jadi harus bener-bener kayak konsisten. Waktunya itu diatur gitu. Waktunya itu diatur. Harus kasih info nih kayak aku misalnya live setiap hari. Nah sebenernya kalau lebih bagus tuh kamu infoin jamnya. Kenapa aku bilang live setiap hari? Karena kebetulan aku itu kan cuma live pagi. Karena sebelum berangkat kerja aja. Kadang aku tuh cuma live-nya tuh malam gitu. Jadi pagi dan malam. Tapi kalau misalnya buat kamu yang bener-bener full time di rumah itu bisa lebih kayak diatur waktunya. Kalau mau pagi ya terus pagi gitu. Kalau mau malam ya malam gitu. Kalau aku tuh lebih cenderung kalau malam sempat pulang kerja live, aku live gitu. Tapi kalau enggak ya aku enggak live gitu. Ya jangan dicontoh sih sebenernya. Cuma karena waktunya aja enggak cukup gitu. Jadi kalau misalkan mau live itu harus 2 jam. Aku udah info ya. Biar apa? Biar perkembangan terbaca. Algoritma atau trafficnya lebih bagus gitu. Terus harus udah ada notif yang tadi aku bilang ya. Yang selamat anda sudah live sekitar 90 menit. Dan jangan lupa beristirahat. Itu notif penting banget buat kamu ya. Nah pokoknya harus konsisten dan kemudian juga live streamingnya di jadwal. Enggak boleh menclok-menclok. Terus waktunya juga harus 2 jam ya. Terus gimana kah kalau misalkan nih pada saat live. Terus itu tuh bener-bener kayak sepi banget gitu. Enggak ada yang nonton. Jadi guys kalau misalkan untuk pemula. Biasanya tuh orang keluar masuk ya. Di room kita atau di live streaming kita. Nah caranya biar dia stay itu gimana? Ya kita harus berusaha yang pertama display produknya bagus gitu. Jadi orang enggak bosan lihat display produk. Kemudian yang kedua. Cara penyampaian kita juga harus yang ya oke lah ya. Misalnya dimengerti. Kemudian juga semangat kitanya tuh pada saat live streaming. Karena kalau yang cuman leha-leha gitu ya. Kayak kurang bersemangat. Biasanya orang juga males nontonnya. Dan usahain display produknya yang oke ya. Jadi orang tuh penasaran gitu loh sama produk yang kalian jelasin. Seperti itu sih sesuai pengalaman aku ya. Jadi kayak ini tuh lebih oke gitu. Kayak backgroundnya dibikin polos. Atau mungkin dibikin lebih menarik. Dibikin orang tuh lebih tertarik. Itu bisa banget loh kalian. Apa namanya. Kalian rapi-rapihin lah ya gitu. Display live-nya seperti apa. Jadi biar lebih oke. Biar lebih menarik orang tuh lebih banyak. Dibanding misalnya kayak cuman udah gak niat gitu loh. Misalnya kalian tuh display produknya gak niat banget. Cuman satu produk doang. Satu biji gitu ya kan. Itu kan orang juga kayak kepercayaannya kurang gitu. Untuk nonton live kamu. Emang ini orang bener gak sih jualan? Masa display-nya cuman satu. Nah aku pernah kasih contoh ya untuk display produk yang aku share pada saat live streaming gitu. Contoh misalnya nih kamu display-nya skincare. Ya minimal kamu punya tuh beberapa produk gitu. Jangan cuman satu biji doang. Karena kan itu kayak mempengaruhi kepercayaan si penonton untuk nonton live kalian. Ya seperti itu. Oke guys itu dia tips dari aku. Dan aku mau infoin dulu ya. Hasil live streaming yang aku dapet itu dapet berapa gitu. Nah ini kebetulan ada yang CO loh tadi. Nah aku mau liatin. Kalian kalau misalkan mau liat hasil live. Ini kan gak ada ya penghasilannya itu. Aku custom aja ya. Misalnya dari bulan Mei sampai Juni. Mei-nya nih tanggal 20 aja lah ya. Nah sekitar 7.600.000. Ini hasil live nih. Hasil live-nya di bisnis 117.000.000. 105.000 tayangan. Nah ini hasil live semua. Tuh penghasilan hasil live ya. Tuh. Ya panjangnya sampai bawah. Ada yang 0 juga. Nah seperti itu ya guys. Jadi kayak apa ya. Ini lagi ada peringatan karena lagi turun penghasilanku. Oke guys jadi itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on next video. Bye bye. Bye bye.